Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala mara bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita horror dengan judul Pembalasan gadis yang diperkosa Melanjutkan dari part kemarin Oke seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Oke terima kasih And so get ready To be haunted Jadi kamu Ucap Winda dengan tubuh yang lunglai Dan ampru ke lantai Vika Bian dan Hilma Kecewa dengan pengakuan Juna Sehingga membuat mereka semasyok Atas apa yang Juna lakukan Apa salah areta? Apa dosanya? Sehingga kamu tega Berbuat kecil terhadap anak saya Sendak Bia Yang membuat Juna yang lainnya terhenyak Kamu lupa Betapa dulu saya selalu menghargai dan menyebutmu Sebagai pahlawan anak saya Kamu yang tak ingin harita terluka Bahkan membuang air matanya sedikitpun Namun sekarang kenyataannya Dengan emosi yang telah diubun-ubun Bian melampiaskan amarahnya Namun sangat sulit mengucapkan kalimat kenyataan Bahwa Juna Dalang dari kematian anak bungsunya Jahat kamu Arjuna Tega kamu melakukan itu pada anak saya Apa salahnya? Apa salah areta? Timpal Hilma Dengan derayan bulir bening yang telah luruh Dan membasahi pipinya Maafkan saya om Tante Maafkan saya areta Lirih Juna Dosa apa yang dilakukan anak saya? Sehingga kamu tega berbuat sekejah itu Bentak Bian dengan dada kembang kempis Menahan amarah Sejak saya pergi keluar kota Selama satu tahun saya berharap Areta telah berubah Saya pikir dia akan kehilangan saya Karena kepergian saya Namun saat saya kembali setelah satu tahun Saya di luar kota Saya menemukan kabar Bahwa areta telah memiliki kekasih Bahkan saat saya mengetahui kekasihnya Adalah kakak sepupu saya Yaitu Panji Perlahan Juna tarik nafas Dan dengan kasar membuangnya Sejak saya pulang Saya tak pernah menemuinya Bahkan untuk sekejar memberi kabar Namun Areta sama sekali tak pernah memikirkan perasaan saya Saya selalu mengikuti kegiatan sehari-harinya Bahkan saat berjumpa dengan Panji Namun Areta dan Panji tak pernah menyadari itu Hingga bertemu di satu hari Saat Panji akan melamar Areta dalam waktu tiga bulan Sejak saat itu perasaan saya sangat kacau Bahkan saya tak pernah mau jika orang yang saya cintai Lebih memilih orang lain dibanding saya Maka dari itu Aku mencoba berbicara dengannya baik-baik Namun Dengan raut wajah yang sangat kecewa Arjuna menceritakan semua alasan atas apa yang menjadikannya buta akan cinta Areta Di hadap kamu Arjuna Kamu tidak memiliki hati Kamu bajingan Kamu iblis Kamu pembunuh Sentak Hilma dengan rayaan air mata Tubuhnya bergetar hebat Setelah mendengar pernyataan dari Juna Hanya karena Areta tak memiliki hati untuk cintamu Kau tega menghabisi nyawanya Kau tega memerkosanya Bahkan kau jadikan dia makanan teman-temanmu juga Hah? Timpal Winda Dengan telunjuk yang terus menunjuk wajah Juna Amarah yang telah dia tahan Kini dia bisa melambiaskannya Kau harus dihukum Kau harus mendapatkan balasan yang setimpal Kau harus menerima balasan yang lebih sakit dari Areta Ucap Bian dengan menunjuk wajah Juna Dan kau Tega memisahkan Panji dengan Areta karena egomu saja Janjahan kau juga termasuk dalang dalam rangka penculikan Juga pembunan anak saya Tunjuk Bian pada Vika Sehingga membuat mulut Vika menganga Dan matanya terbuka lebar Kak Kalian? Saya sudah tahu Panji telah bertunangan dengan pilihanmu Bahkan dengan gadis yang kau anggap lebih baik dari anak saya Namun lihatlah suatu saat nanti Kamu akan menyesal Dengan sorak mata yang tajam Bian menatap nyalang pada Vika Namun Vika hanya bungkam tanpa mampu berucap Kau akan menanggung semua kebiadaban dan perbuatan kalian Ayo indah Tinggalkan tempat ini Biar polisi yang menangani dan mengurus semuanya Ayah muak Muak melihat manusia-manusia berhati busuk seperti mereka Dengan langkah yang gontai Bian membawa Hilma pergi meninggalkan Arjuna dan Vika Ingat Juna Akan ada pembalasan atas setiap perbuatan Ujar Winda lalu melangkah pergi mengikuti Bian dan Hilma Vika Hanya membeku tanpa mampu mengeluarkan satu patah katapun Fikirannya kacau dengan keadaan yang saat ini menimpannya juga Arjuna Sedangkan Arjuna sendiri Telah dititipkan orang tuanya kepada Vika Namun sekarang Masalah menghimpit pada kenyataan yang Juna katakan Ceklek Saat Vika dalam keadaan berkecamuk fikirannya Tiba-tiba saja lampu di ruangan yang tengah mereka diami mati begitu saja Loh Kenapa lampunya mati Jun Junah Dengan tangan yang merabah-rabah mencari sesuatu yang dapat menerangi penglihatannya Namun saat tengah mencari handphone Tiba-tiba saja tangannya merabah sesuatu yang lengket dan berair Apa ini Seperti tangan Tapi kok lengket dan licin ya Arjuna Apa itu kamu Ujarnya tanpa ada jawaban Suasana hening dalam kegelapan Dalam ruangan yang gelap gulita Vika mendengar suara tangisan seorang wanita Namun sayang Matanya tak dapat menembus kegelapan Karena ruangan yang amat gelap tanpa sinar dari celah manapun Siapa? Wanita itu terus menangis Suara tangis pun Semakin terdengar pilu dan menyayat hati Namun Vika dengan cepat menyalakan senter di handphonenya Lalu melirik seluruh ruangan Terlihat Junah yang duduk tanpa ekspresi dan menunduk Junah Apa kamu menangis Dengan perlahan Kakinya melangkah mendekati ranjang Arjuna Junah Kamu baik-baik saja Dengan perasaan yang tak karuan Vika mendekati Junah Lalu menyentuhnya Dengan tangan sedikit bergetar Vika melihat wajah Junah yang menunduk dan terlihat pucat Jun Junah Wajahmu dingin sekali Apa kamu baik-baik saja Jun? Ujar Vika dengan mata yang terus mengindai seluruh ruangan yang gelap Hah? Teriak Vika Setelah menatap kembali wajah Junah yang telah berubah menjadi sosok yang menyeramkan Wajahnya yang bau busuk Dengan belatung yang menggeliat dan bibir yang sobek Membuat Vika menutup wajahnya dengan kedua tangan Pengkhianat Siapa kamu? Dimana Arjuna? Tubuh Vika terjunggal ke belakang Karena terkejut melihat sosok di hadapannya Pengkhianat Kau akan mendapatkan balasan dari perbuatanmu Liris sosok tersebut Dengan suara yang parau Namun sangat membuat bulu di tengkuk Vika berdiri semua Siapa kamu? Aku mohon Pergi Pergi Teriak Vika dengan suara yang terdengar nyari Ceklek Lampu kembali menyala Bu Vika Anda baik-baik saja Sapa seorang dokter yang baru saja datang Dengan bersamaannya lampu yang menyala Bu Vika Perlahan Vika membuka matanya Dan melirik seluruh ruangan yang telah terang Karena lampu yang sudah menyala Dengan perasaan yang was-was Vika terbangun dari lamunan Setelah dokter berkali-kali memanggil namanya Ternyata Setelah kepergian Winda dan dua orang tuanya Vika terhanyut dalam fikirannya Yang semakin kacau membawanya pada penampakan sosok yang menyeramkan Eh, eh, iya dok Maaf, kenapa? Ucapnya dengan dada yang masih deg-degan Atas penampakan yang masih terbayang diingatannya Begini Bu Vika Mohon maaf sebesar-besarnya ya Namun Apa yang menimpa Tuan Juna Kami berharap Ibu bisa mengerti Karena beliau harus segera mendapati penanganan Sebelum berpindah pada rumah sakit tahanan Ujar dokter berharap sudah mendapat keputusan Akan penanganan Arjuna Baik dok Nanti saya usahakan secepatnya Biar bisa menghubungi orang tuanya Baiklah Semoga bisa melebat kabar baik secepatnya Saya permisi Baik dok Terima kasih Dengan beban pikiran yang telah menumpuk Vika gelisah dengan cara apa Memberitahu orang tua Arjuna Dengan keadaan seperti ini Namun tidak memberi kabar dan memberitahu Kebenaran pun Sangat mustahil Sungguh keadaan yang membuat kepala Vika terasa pusing dan berat Namun entah harus dengan cara apa Dia menjelaskan semuanya Vika sangat tertekan dengan keadaan yang meneranya Ditambah Bian dan Hilma Telah mengetahui atas pertunangan Panji dan Alinda Kecewa dan gelisah kini Vika rasakan Tok 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 Saat Vika sedang berusaha membawa kompromi pikiran dan keadaan Tiba-tiba saja pintu kembali diketuk Permisi bu Saya yang akan menjaga keamanan saudara Arjuna sejak saat ini Karena saudara Arjuna sekarang adalah tahanan atas dasar pembunuhan dan pemerkosaan Ujar ketiga polisi diikuti dokter yang menangani Juna Baik pak Vika tak bisa membela ataupun mengucapkan kata-kata Karena dia sendiri yang mendengar pengakuan Juna atas perbuatannya Vika dengan berat melangkah keluar Meninggalkan Juna bersama polisi yang menyelidiki kasus yang menimpahnya Lalu dirinya mencoba memberi kabar buruk ini pada om dan tantanya Sudah beberapa kali pesan telpon yang tadi angkat Namun akhirnya tersambung Setelah sekian kali terus mencoba Halo om Apa om bisa pulang ke Jakarta secepatnya Ucap Vika tanpa berbahasa basi dan langsung to the point pada intinya Arjuna om Juna Lirih Vika dengan bulir bening yang telah jatuh di pipinya Juna mengalami kecelakaan Dan Juga dia akan ditangkap polisi Atas kasus pembunuhan Vika harap om dan tante bisa pulang secepatnya Baiklah om terima kasih Vika tunggu kabar ke pulangan om dan tante Sambungan telepon pun berakhir Vika merasa lega karena om dan tantanya akan segera kembali Di sisi lain Panji merasa bimbang Karena Winda masih belum memberinya kabar Sehingga membuat fikirannya terus melayang Sejak pulang dari desa Gunung Kulon Panji enggan pulang ke vila Karena kehadiran Alinda Namun seberapa menolak Akhirnya Panji harus kembali ke vila Ditambah waktu yang kian mencekam Setelah tiba di depan vila Panji terdiam Merenungi atas yang terjadi pada dirinya Juga kekasih yang amat dicintainya Namun perasaan bersalah Tak dapat lagi untuk disembunyikan Tap 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 Saat Panji hendak memasuki vila Tak sengaja ekor matanya melihat sekilas bayangan lewat Seperti orang yang sedang berjalan Namun saat hendak mengikuti Terlihat Alinda datang dengan senyum manjanya Namun bukan Panji membalas pelukan Alinda Panji malah mengurai pelukannya Sehingga membuat Alinda kesal Mas Kamu kenapa sih Kamu tidak seperti biasanya menjauh seperti ini Ujar Alinda dengan wajah kesalannya Sudahlah Alin Ini sudah malam Lebih baik kamu tidur Aku capek Tapi Kamu tidak seperti biasanya Kamu cuek seperti ini Aku rindu sama kamu mas Sungutnya dengan memeluk Panji kembali Sudahlah Alin Aku capek mau istirahat Hardik Panji Lalu meninggalkan Alinda dalam kesendirian Awas kamu Panji Malam ini aku akan membuatmu kembali Sungutnya lagi sambil melangkah masuk Alinda pun memasuki dapur Membuatkan minuman untuk Panji Tanpa diduga Alinda memasukkan sebuah serbuk Guna membuat Panji tergila-gila padanya Setelah selesai Alinda pun menghampiri Panji Yang berada di kamarnya Tanpa lupa berganti pakaian dengan pakaian yang sangat menggoda Baju yang berwarna merah cerah dengan kulitnya yang putih Sangat membuat siapapun akan tergoda Tok 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 Alinda mengutuk pintu kamar Panji Namun tidak ada sehutan Mas Ini aku bawain kamu minum Teriak Alinda Ada apalah Ucapnya terhenti Melihat wanita yang di depan matanya berdiri dengan pakaian yang sangat menggoda Kamu apa-apaan Alinda Nanti Mbak Isma melihatmu memakai pakaian seperti ini Lebih baik sekarang kamu masuk kamar dan tidur Aku capek Alih-alih akan tergoda Alinda kecewa karena Panji malah mengusirnya Tanpa menjawab Alinda nyalonok masuk Dan menyimpan nampan berisi minuman yang memang untuk Panji Aku akan keluar Setelah kamu meminum jus yang kubawa Bukannya kamu lelah Tanpa menjawab Panji pun langsung menenggak minuman yang dibawa Alinda hingga tandas Sudah Sekarang keluarlah Alinda pun melangkah menuju pintu Namun bukannya keluar Alinda malah menutup pintu lalu mengunciinya Alin Apa yang kau lakukan Aku bilang kamu keluar Bukan malah mengunci pintu kamarku Sungguh Kamu ingin aku pergi dari sini Dengan tangan menyentuh dada bidangnya Lalu membingkai tanda dengan jarinya Obat yang mulai berpengaruh pun membuat mata Panji pekunang tak jelas Alinda tersenyum getir melihat obatnya yang sudah bereaksi Aku ingin menjadi milikmu malam ini mas Lirih Alinda dengan memeluk Panji Panji pun tanpa sadar Membalas perlukan Alinda Hatinya yang kacar mendadak hilang Panji hilang kesadaran dan terbuai oleh cumbuan-cumbuan Alinda Panji merasa Udara yang sangat panas Sehingga membuka semua pakaian yang digunakannya Alinda pun duduk dalam pangkuan Panji Lalu mencium bibir Panji dengan meserahnya Panji membalas setiap sentuhan yang Alinda berikan Sehingga membuat hasratnya bergejolak Panji pun tanpa sadar terus melucuti pakaian Alinda Sehingga Alinda Medesah menikmati tiap sentuhan Panji yang menjamah tubuhnya Ayo mas Lakukan Aku menginginkannya Lirih Alinda dengan hasrat yang tengah menderah keduanya Panji pun dengan sangat liar terus menjamah tubuh Alinda Kedua insan tanpa selai benang Tengah beradukasi dalam hubungan terlarang Dan seperti biasa Banyak kalimat-kalimat yang sangat Uh sekali untuk dibicarakan Atau dibacakan Ya pokoknya kalian bayangkanlah Kedua insan Berada di kamar Tanpa selai benang pun Ya seperti itulah pokoknya kejadiannya Kalian bayangkan sendiri aja ya Oke lanjut Kau menyukai ini sayang Ucap Alinda dengan penuh kebanggaan Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu mas Dengan mengurai pelukan Alinda terus tersenyum penuh kebanggaan Hingga bertemu di akhir permainannya Wah banyak sekali ah-ah disini ya guys ya Ini semakin seru ternyata ceritanya Oke Alinda berangsur mendekat dan memeluk Panji Panji pun membalas pelukannya Aku menang mas Kamu tidak akan lagi bisa menghindar dariku Gumam Alinda Tanpa sadar Perbuatan Alinda Tengah diketahui oleh sosok yang terus Memperhatikan mereka Dari kejauhan Mereka akhirnya pun terlelap Setelah sama-sama merasa puas Dengan permainannya Namun sosok yang tengah Memperhatikannya mendekat Pengianat Tunggu pembalasanku Alinda Sosok itu pun mendekat Dan melihat kedua insan yang tengah terkapar Wajahnya sendum menyimpan kesedihan Namun sosok itu pun Menghilang dengan senyum menyeringai Pagi menjelang Panji pun membuka mata Namun betapa kagetnya saat Panji terbangun Karena Alinda tengah berada di ranjangnya Alinda Sentak Panji Sehingga membuat Alinda pun Mengerjep dan membuka matanya Apa yang kamu lakukan disini? Hah? Sentak Panji lagi Mas Kamu Alinda berpura-pura menangis Soalnya semua adalah perbuatan dan kemuan Panji Melihat Alinda yang menangis Panji pun gelisah dan bingung Atas apa yang terjadi padanya Karena dia tidak mengingat kejadian semalaman sama sekali Panji pun beranjak dari atas kasur Hendak menuju ke kamar mandi Namun didapati tubuhnya yang tanpa memakai selai benang pun Dan melihat sebuah noda merah di atas spray Darah Gumamnya Jadi Semalaman aku Panji menggusa rambutnya dengan kasar Lalu memeluk Alinda Alinda tersenyum sinis Mendapati kemenangan yang terduga Maafkan aku Alin Maafkan aku Lirik Panji dengan segunung penyesalan Kamu harus tanggung jawab mas Kamu jahat Ucap Alinda dengan menunjukkan wajah kesedihannya Iya Aku akan bertanggung jawab Maafkan aku Maafkan aku Ucapnya dengan mengeratkan pelukannya Dan terus menciumi pujuk kepala Alinda Alinda hanya tersenyum Penuh kepuasan atas keberhasilannya Mendapatkan Panji sepenuhnya Air mata palsunya mampu membuat Panji percaya Akan kejadian yang menibahnya Aku mandi duluan Aku harus bekerja Ujar Panji lalu beranjak dari ranjang Panji pun berlalu meninggalkan Alinda Alinda hanya tersenyum Dia sangat bahagia di atas derita yang Panji rasakan Begitupun Panji Di dalam kamar mandi Merasakan penyesalan yang amat dalam Dia mencoba mengingat kembali kejadian semalam Namun nihil Tak ada yang bisa dia ingat Panji pun meneruskan untuk membersihkan diri Meski dengan perasaan yang gusar Fikirannya seakan kosong Kejadian ini Membuatnya semakin frustasi Namun mau tak mau Panji harus bertanggung jawab atas perbuatannya Setelah selesai Panji dengan cepat bersiap Terlihat Alinda yang masih enggan beranjak dari atas ranjang Namun Panji tak menghiraukan Fikirannya masih melayak dengan kejadian semalam Panji menatap Alinda di belik cermin Terlihat senyum Alinda yang terus mengembang Namun membuat Panji terheran Tak 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 Suara pintu kamar diketuk Panji pun segera menghampiri dan membuka keno pintu Lalu dengan wajah yang gelisah menutup kembali pintu kamarnya Eh Bi Ada apa Ucap Panji dengan gugup Ini Den Tadi Non Isma menitip pesan Dia menyuruh Aden menyusulnya segera ke kota Karena ada keperluan mendadak Ujar mbak tiang Mbak Isma ke kota Kapan Bi Tadi subuh Den Non Isma terlihat terburu-buru Dan kelihatannya seperti ada sesuatu yang terjadi Sesuatu Baiklah Bi Biar saya hubungi kakak saya Terima kasih Panji pun kembali memasuki kamarnya Lalu dengan cepat mengambil gawainya Dan langsung menghubungi Isma Telepon pun tersambung Halo mbak Mbak kau ke kota gak bilang sih Malah yang dipesan pada Bi Iyem Memang ada masalah apa sehingga memburu-buru Dan gak sempat-sempat ngacak aku Tanya Panji setelah sambungan telepon terhubung Pertanyaan beruntun Panji lontarkan dengan segera Hah Ditanggap polisi Kenapa mbak Sungut Panji terbelalak Mendengar sautan di seberang sana Baiklah Aku menyusul sekarang Sambungan telepon pun terputus Dengan sigap Panji menyuruh Alinda Untuk segera bersiap karena mereka Harus segera kembali ke kota Alinda Cepat Kamu bersiap Kita ke kota sekarang Sungut Panji tanpa menoleh pada Alin Loh Memangnya ada apa mas Dahi Alinda mengernyit mendengarkan perkataan Panji Junya ditangkap polisi Kita harus menyusulnya Seketika wajah Alinda berubah pucat Senyum yang tadi terus mengembang kini sirna Alinda mengulung bibirnya dan terus memainkan anak jarinya Apa jangan-jangan Junya juga mengatakan atas persekongkolanku dengannya Untuk menculik areta Batin Alinda Loh Kenapa diem Ayo cepat bersiap Ujar Panji menyadarkan Alinda dari lamunannya Rasa takut kian mendera Alinda tiba-tiba berubah menjadi pendiam Yang sejak bangun terus memancarkan senyuman Kini hilang Saat mendengar Junya menjadi seorang tahanan Lalu bagaimana keadaan Junya mas Tanya Alinda dengan liri Dia masih di rumah sakit Keadaannya masih belum membaik Cepatlah bersiap Sebelum semuanya terlambat Alinda pun bangkit dan beranjak dari atas ranjang Lalu masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan diri Setelah semuanya selesai Alinda dan Panji segera menuju ke tempat dimana Junya dirawat Pikirannya sudah sangat tinggi di awan Membuat dirinya sulit untuk berkonsentrasi Alinda dan Panji dengan terburu-buru mengendari mobil Meski dengan jalanan curam Panji tak mengiraukannya Mas hati-hati Memang ada apa sih sampai terburu-buru Ujar Alinda memakai sebuah pengaman Kita harus cepat Mbak Vika memberi kabar bahwa Arjuna ditangkap polisi Menjawab Panji Polisi Kenapa Junya ditangkap Aku belum tahu masalahnya Yang penting sekarang kita ke sana dulu Tanpa Alinda menjawab Pikirannya langsung terbayang akan kasus penculikan Aretha Dia takut Bahwa Arjuna pun mengandungkan atas perbuatannya Jika sampai Panji mengetahui Bahkan kedua kakaknya tahu Bahwa dirinya juga ada dalam rencana Arjuna Entah apa yang akan terjadi lagi padanya Baru semalaman Alinda merasakan kebahagiaan Telah mendapatkan Panji seutuhnya Namun sekarang dia gamak Dengan kabar yang didapatnya Tanpa menunggu lama Panji dan Alinda telah sampai di depan gedung rumah sakit Dan segera menuruni kendaraan roda mbahatnya Alinda Eh Alinda Suara Panji membuyarkan lamunan Alinda Kenapa malah bengong Ayo turun sini Sudah sampai Timbal Panji Eh maaf mas Mas Alinda pun beranjak Dan mereka berdua langsung masuk dan menuju ruang perawatan Arjuna Saat perjalanan menuju kamar Arjuna Panji melihat ruangan yang tengah dijaga oleh polisi Dan terdengar suara yang tasing baginya Panji pun mendekat Upaya sedikit mencari tahu siapa yang tengah menjadi tahanan lainnya Namun saat telah berada di depan kamar Terlihat beberapa orang polisi sedang berjaga Panji sedikit mendengar obrolan para polisi Benar-benar heran Dengan anak sama sekarang Demi cinta butanya Rela berbuat yang merugikan diri sendiri Ujar polisi yang berpawakan tinggi dan berbadan tegak Memang Mereka terlalu bodoh Dan buta hanya karena cinta Ya hanya karena cintanya tahu terbalas Sehingga melakukan perbuatan keji dan terhina Mencorang nama baik keluarga saja Saud polisi yang berbadan besar dan berkumis Mereka tidak sadar Perbuatannya akan mendapat pandangan buruk dari semua orang Apalagi kasusnya sampai dari penculikan Penyiksaan Hingga memperkosanya Timpah polisi yang berkulit hitam Panji hanya mendengar tanpa mau bertanya Namun saat hendak melangkah kembali Panji tanpa sengaja melihat siapa yang berada di dalam ruangan Tommy Bumam Panji Jadi Tommy yang berada di dalam ruangan itu Dan dijaga oleh beberapa polisi Apa yang dilakukan sehingga terjerumah seperti ini Timpahnya lagi Namun Alinda Setengah kaget Melihat Tommy yang berada di ruangan tersebut Alinda semakin gelisah Dan semakin khawatir akan menemui Arjuna Panji terheran Saat melihat wajah pucat Alinda Dengan keringat dingin yang bercucuran Dan tubuh sedikit gemetar Alin Wajahmu pucat Kamu sakit Tanya Panji sambil menyentuh kening Alinda Oh tidak mas Cuma Masih kefikiran aja soal semalam Bohong Alinda Dengan mengalihkan pikirannya pada peristiwa semalam Tidak harus kamu pikirkan Aku akan bertanggung jawab Kamu tidak perlu khawatir Lirik Panji dengan hati yang berat Iya mas Alinda pun kembali memeluk Panji Fikirannya kembali mengingat Andai Panji setulus ini Mungkin Alinda tak akan pernah melakukan kesalahan Dengan membantu Juna menculik kareta Panji pun mengurai pelukahnya Lalu mencium pucuk kepala Alinda Dan melanjutkan kembali langkahnya menuju ruangan Setelah sampai Panji melihat Isma dan Fika Tengah duduk ditemani dua orang polisi Isma pun berdiri saat melihat Panji Panji Ucap Isma dengan wajah yang telah basah oleh bulir benihnya Mbak Kenapa Ada apa Juna ditahan polisi Pan Ujarnya terbata Memangnya kenapa Juna sampai ditangkap Apa dia melakukan pelanggaran Juna ditangkap Atas kasus Ucapannya terhenti Isma tak sanggup mengucapkannya Bahkan bibirnya seakan terkunci rapat Juna membunuh Membunuh? Membunuh siapa mbak? Mana mungkin Arjuna bisa membunuh Ucap Panji tak percaya Ah Arjuna yang membunuh Aretha Timbal Fika dengan wajah sendu dan pucat Aretha Maksudnya Ucap Panji yang masih belum mengerti Arjuna yang menculik Harjuna yang menculik Aretha Lalu membunuh juga Dan dia memperkosanya Jelas Fika Seketika tubuh Panji terhuyung Kakinya lemas akan tak dapat menahan bobot tubuhnya Isma memeluk erat tubuh Panji Fika hanya berdiri mematung setelah mengucapkan penjelasan pada Panji atas kasus Arjuna Terlihat wajah Fika yang pucat pasi Bibir yang kering Dan air mata terus seluruh membasai pipinya Masih dengan perasaan yang shock Terlihat Panji yang mengeratkan kepalan tangan Rasa penyasalan Rasa marah Dan benci Kini menjadi satu Tanpa berucap Panji bangkit Dan akan segera melangkah untuk menemui Juna Namun langkahnya terhenti oleh cekalan tangan seseorang Mau kemana kamu Panji Ujar Isma dengan mencekal tangan Panji Aku harus memberi pelajaran padanya Mbak Dia telah mengambil kekasihku Dia membunuh orang yang aku cintai Dia Tubuhnya kembali ambruk Alinda Merasakan sesak setelah mendengar ucapan Panji Begitu besarnya Perasaan terhadap Aretha Sehingga dia tak memikirkan kehadirannya Dan memikirkan perasaannya Begitupun Fika Dia hanya menangis terseduh Melihat Panji yang seperti itu Tanpa bisa berkata dan berucap Kamu harus tenang Panji Biar hukum yang mengurus dan menanganinya Kita harus tetap membantu polisi menyelidiki semua ini Pasti ada maksud atas perbuatan mereka Dan kita harus cari tahu Ucapan Isma membuat Alinda semakin gelisah Namun dia tak ingin ikut andil bertanggung jawab Atas perbuatannya Mbak Aku tak bisa kehilangan dia Mbak Aku mencintai dia Aku sudah salah besar terhadapnya Karena sudah mengkhianatinya Aku juga Aku juga gak bisa terima Jika Aretha pergi Dengan keadaan seperti ini Bahkan orang terdekatku yang berbuat seperti ini Liri Panji dengan isak tangisnya Membuat perasaan sesak di hati Alinda semakin sakit Isma kembali memeluk Panji Dan terus berusaha menjadi penenangnya Karena dia tahu Kesalahan ini bukan sepenuhnya kesalahan Panji Panji menyeka bulir beningnya dengan kasar Dia mengingat Apakah ini telah diketahui oleh orang tua Aretha atau belum Dan fikirannya kembali tertuju pada Winda Yang tak pernah memberi kabar padanya lagi Dengan keadaannya yang masih shock Panji berusaha bangkit dan mengambil Juna Dengan segala amarah Panji mencoba menahannya Terlihat Juna yang sedang berbaring Dengan menghadap tembok Terdengar isak tangis dan kalimat yang terus terucap seperti biasanya Sejak kapan kamu mengenal Aretha Juna? Tanya Panji yang berusaha tenang Namun tak mendapat jawaban dari Juna Jawab saya Juna Sejak kapan kamu dan Aretha saling kenal? Apa kalian bermain di belakang saya? Ujar Panji dan mencoba membalikan badan Juna Juna terlihat pucat Air matanya terus menjalar di pipi Isak tangisnya sangat terlihat Ada sebuah penyesalan dan kesedihan mendalam di sana Jawab para Juna Jawab Bentak Panji kembali Namun Vika dengan segera menghampiri Mencoba membuat tenang Panji kembali Dengan terpaksa Vika pun ikut buka suara Mereka tidak ada apa-apa Panji Memang sebelum mengenal kamu Arjuna telah mengenal Aretha Dia lebih mengenal lebih dulu Ujar Vika dengan wajahnya yang senduk A-apa Juna dan Aretha saling mengenal? Iya Arjuna sudah lebih dulu mencintai Aretha ketimbang kamu Namun sayang Aretha tak pernah memiliki perasaan yang sama terhadap Juna Jelas Vika Dan mencoba menjelaskan semua kenangan Juna dan Aretha dulu Begitulah Panji Bahkan orang tua Aretha telah mengetahuinya semuanya A-apa? Om dan Tante sudah tahu semua ini Iya Winda yang mendengar teriakan Juna juga bertemu teman Arjuna yang sama dirawat disini Dan sekarang sama-sama dalam penjagaan polisi Panji bergeming Dia tak pernah menyangka Bahwa kekasih yang dia cintai Adalah orang yang dicintai adik sepupunya Namun Jika memang Aretha tak membalas perasaannya Bukankah tidak salah Karena cinta itu tidak setiap orang bisa memaksakan Termasuk dirinya sendiri Panji pun beranjak meninggalkan Vika Hatinya terasa sesak Mengetahui satu kenyataan lain lagi Bahkan wanita yang dia cintai Mati karena tak membalas cintanya Hingga fikiran Panji teringat akan orang tua Aretha Dan hendak menemuinya Dengan hati gelisah Panji berusaha tetap tenang Dalam kurun waktu satu jam Akhirnya Panji sampai di alaman rumah orang tua Aretha Dengan perasaan risau Panji memaksakan langkah kakinya dengan mengetuk pintu Tok 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 Hingga beberapa menit Pintu masih tidak ada yang membuka Panji terus mengetuk pintu Hingga akhirnya pintu terbuka Winda Lirik Panji Namun Winda malah membuang muka Dan hendak menutup pintu kembali Namun Panji dengan siap menahannya Wind Tunggu Wind Aku mau bertemu sama om dan tante Oh apa Belum puas kamu buat Aretha terluka Bahkan kami semua Belum puas kamu Belum puas Hah Hardik Winda dengan menunjuk wajah Panji Maksud kamu apa Wind Ujar Panji dengan gugup Sudahlah Panji Tidak usah terlalu banyak drama Kita semua sudah tahu Kamu sudah mendapat ganti adikku Juga akan segera menikahkan Panji tertunduk Tak mampu mengeluarkan kata-kata Kenapa diam Mau apa lagi sekarang Sudah tidak ada lagi yang perlu dijelaskan lagi Dan tidak ada alasan apapun terhadap pengkhianatan Wind Tolong dengarkan aku Aku tahu aku salah Aku tahu Tapi aku mohon maafkan aku Wind Aku tidak bermaksud mengkhianati Aretha Aku hilap Wind Lirih Panji Dengan bulir bening yang terus merembes ke pipinya Dengan kasar Panji pun terus berusaha menyekanya Kejam kamu Jahat Pengkhianat Kamu sudah mengkhianat anak saya Pergi kamu dari sini Pergi Suara Hilma terdengar sendu Dengan tiba-tiba Hilma menyerang Panji Dan terus memukulnya Saya kecewa Saya sangat kecewa Saya pikir Kamu akan bisa menjaga anak saya Namun nyatanya kamulah orang yang telah menyakit hatinya Juga mengkhianati kepercayaan saya Timpa lebihan dengan bibir bergetar Kekecewaan sangat jelas ketara di wajah orang tua Aretha juga Winda Panji hanya diam Hardikan Bian dan Hilma tak satupun yang dia jawab Penyesalan dan kesalahannya membuat semuanya hancur Om Tante Saya minta maaf ini bukan kendak saya Ini keinginan Eh bukan kendak Bukan keinginanmu Namun begitu terlihat bahagia saat berhadapan dengan wanita itu Wanita yang kamu jadikan calon istrimu Itu dia Adalah sahabat Aretha sendiri Bentak Winda dengan senyum mengecek Alasan apapun yang akan Panji ucapkan Tidak akan mempengaruhi Winda juga orang tuanya Kekecewaan atas pengkhianatannya Sangat membuat sakit hati juga lara yang amat terdalam Sahabat Aretha Ujar Panji Iya Alinda adalah sahabat Aretha Mana mungkin kau tak tahu Sedangkan Alinda saja sering jalan dengan Aretha Tidak Wind Aku sungguh tidak tahu Sejak berhubungan dengan Aretha Hanya Dina yang aku kenal Dan Donnie juga Sony Yang lainnya aku tak pernah tahu Pertunangan itu gendak Mbak Vika Sungguh aku sangat mencintai Aretha Hanya dia Wind Ucap Panji dengan tertunduk Pengkhianat tetap pengkhianat Tidak ada alasan dibalik itu semua Jika bukan gendakmu dan hanya keinginan Vika Kamu bisa menolaknya bukan? Aku sudah menolaknya Wind Tapi Tapi apa? Kau takut Vika mencabut jabatanmu? Kau takut kehilangan pekerjaanmu? Apa kau pikir itu? Alasan yang masuk untuk mengkhianati Aretha Juga kami Sekarang lebih baik kamu pergi Rumah ini sudah tertutup rapat untukmu Winda dan juga Hilma Berlalu meninggalkan Panji Bian pun mengikuti langkah anak dan istrinya Tanpa mendengar penjelasan yang Panji lontarkan Panji pun tertunduk Mengingat kesalahan yang sudah dia lakukan Bahkan penyeselan ini tak bisa diganti dengan kata maaf Meski beribu maaf Panji akui Andai dirinya tak tergoda Mungkin ini semua tak akan terjadi Andai dia bisa mengambil keputusan tanpa harus takut oleh tekanan Vika Mungkin saat ini Aretha masih ada Panji pun bangkit dan beranjak Meninggalkan kediaman Hilma Dengan hati yang kacau Panji mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi Di tengah perjalanan Dia enggan kembali ke rumah sakit Dan memilih kembali ke vila Namun karena pikirannya yang kacau Serta membawa mobil dengan kecepatan tinggi di jalanan curam Membuatnya Membuat mobil sulit untuk dikontrol Dan akhirnya membuat mobil yang ia bawa terjungkal Mobil yang Panji kendarai mengalami kecelakaan Membuat dirinya terpental dan mobilnya terbakar Isma dan Vinga tengah duduk Menunggu keadaan Juna membaik Namun saat melihat keramaian Isma menoleh Dan melihat mobil ambulan yang mengeluarkan seseorang Isma terbelalak Melihat sosok yang dikeluarkan dari mobil jenazah Panji Itu Panji Gumam Isma Kenapa Isma? Tanya Vika keheranan Itu mbak Panji Vika pun menoleh mengikuti arah terlujuk Isma Namun seketika Matanya melotot melihat siapa yang dibawa oleh perawat Panji Isma dan Vika pun berhambur mendekati perawat yang membawa Panji Dengan sangat shock melihat keadaan Panji yang sangat mengkhawatirkan Sus Suster Adik saya kenapa sus? Tanya Vika Dia mengalami kecelakaan di jalan menuju desa Gunung Kulon Kalau tidak salah Tepat di hutan larangan Dan mobilnya pun terbakar Jelas perawat Apa? Kecelakaan? Saya permisi dulu Harus segera memberitahu dokter agar secepatnya menangani pasien Silahkan ibu tunggu disini Perawat pun berlalu Dan memasuki ruang operasi Guna mempercepat menangani keadaan Panji Keadaan Panji yang terluka parah Wajahnya hancur terkena serpian kaca Sehingga membuat dokter harus segera menolongnya Vika dan Isma terisak Tangisnya pecah Segala perasaan terus mereka rasakan Penyesalan dan kata hilap Kini tiada guna Kenapa masalah ini terus bertubi-tubi? Masalah Juna saja masih sangat runyan Sekarang ditambah Panji Lirik Vika dengan terseduh Ini salah mbak Ini semua salah mbak Hardik Isma Apa maksud kamu Isma? Kenapa kamu menyalahkan mbak? Ujar Vika Andai mbak tidak memaksa Panji untuk bertunang dengan Alinda Semua ini tidak akan terjadi Sekarang Panji seperti ini karena mbak Andai Aretha masih ada Dia tidak akan seperti ini Cukup Isma Apa mbak? Kenapa? Marah dengan apa yang Isma katakan Namun itu kenyataannya Vika tak mampu berkata-kata Apa yang dikatakan Isma ada benarnya Namun mereka tak tahu perdebatannya didengar oleh Alinda Jadi Panji menerima pertunangan denganku hanya karena Vika Lirik Alinda Alinda pun berlari meninggalkan rumah sakit Dengan sesak dan sakit karena kenyataan Bahwa Panji tidak pernah sungguh-sungguh mencintainya Begitu pun dengan Isma dan Vika Mereka sama-sama diam Namun saat menunggu dokter keluar Terdengar suara yang tak asing baginya Vika? Om? Tante? Vika dan Isma menolai mendengar suara yang memanggil namanya Dimana Arjuna Vika? Arjuna di ruang mawar Nomor 567 Lalu Kenapa kalian disini? Panji kecelakaan Sekarang lagi ditangani dokter Mau ujar Isma Panji Kenapa kebetulan sekali? Ada apa ini pak? Perasaan mama tidak enak Ucap Roya ibu Juna Sabar mah Namanya kecelakaan tidak ada yang tahu Jawab Budi ayah Juna Ya sudah Om dan tante Jemuk Juna dulu ya Nanti kalau ada apa-apa Beritahu tante Iya tan Isma dan Vika kembali terduduk Masih menunggu kabar Panji Yang belum terlihat tanda-tanda dokter keluar Dari dalam ruang operasi Apa mereka tahu? Jika Juna sedang dalam pengawasan polisi Tanya Isma Belum Mbak belum mengatakan apa-apa Biarlah polisi yang menjelaskan semuanya Di saat mereka sibuk dengan perasaan dan fikirannya masing-masing Terdengar suara pintu terbuka Dan seorang dokter keluar Dengan sedikit penasaran Isma dan Vika mendekati dan bertanya keadaan Panji Namun Terlihat terut wajah kecewa sang dokter Sehingga Isma dan Vika berpikir Terjadi sesuatu pada Panji Dokter Apa adik saya baik-baik saja Ujar Isma dengan raut wajah yang gelisah Vika memandang Isma Karena terlihat dokter dengan perlahan menarik nafas Lalu membuangnya dengan kasar Apa terjadi sesuatu dengan adik saya? Ucap Isma seraya mendekati dokter Terdengar deru nafas dokter yang sangat berat Dan membuangnya kembali dengan kasar Dokter menatap Isma dan Vika bergantian Dengan berat Dokter pun berkata Mohon maaf Tuan Panji mengalami koma Keadaannya sekarang kritis Serta banyaknya darah yang terbuang Belum lagi Dokter menggantung ucapannya Membuat Isma dan Vika penasaran Koma Belum lagi apa dokter? Gertak Vika Dengan kelopak mata yang mengembun Wajahnya terkena serpian kaca Membuatnya cedera Dan lagi matanya ikut buta Karena terlalu kerasnya benturan Yang menimpa kepalanya Jelas dokter membuat mata Isma Dan Vika membulat sempurna Apa? Cedera? Buta dok Ujar Vika dengan menutup mulut dengan tangannya Tubuh Vika lunglai sehingga terhuyung Dengan sigap Isma membantu Vika untuk duduk Lalu bagaimana dengan matanya? Apa Panji bisa melihat kembali dok? Tanya Isma dengan bulir beding yang mulai luruh Membasai kedua pipinya Bisa bu Untungnya tidak terlalu mengenai saraf yang membahayakan Jadi dia hanya mengalami buta sementara Jelas dokter lagi Namun butuh waktu berapa lama dok? Untuknya bisa kembali melihat Tergantung bagaimana kondisi pasien Maka dari itu banyak beri dukungan Dan jangan sampai terlalu memiliki banyak beban fikiran dulu Itu akan berpengaruh pada kondisinya Lalu Untuk kembali pulih dari koma Akan berapa lama dia koma dok? Tanya Vika dengan wajahnya yang senduk Saya belum bisa memastikan Berdoa saja Semoga Tuhan bergandak baik untuk kita semua Saya permisi dulu Harus menangani kembali pasien Vika dan Isma hanya mengangguk Dokter kembali memasuki ruangan operasi Guna menangani Panji Keadaan Panji membuat Vika semakin terasa tertekan Belum masalah Arjuna selesai Sekarang Panji pun keadaannya mengawatirkan Dan Ternyata Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata Atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya